Sebarang bukti kejahatan yang terjadi selama tahun 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Payakumbu. Selain narkoba jenis sabu, pil ekstasi, ganja kering, dan alat hisap serta timbang digital, juga dimusnahkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dan lainnya. Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbu dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbu, Selamet Haryanto. Pemusnahan tersebut dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Payakumbu di kawasan Bulakan Balaikan di Kecamatan Payakumbu Barat. Pemusnahan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dilakukan dengan cara diblender, dicampur air, dan sabun cair. Usai diblender, barang haram itu dibuang ke saluran air yang ada di kantor Kejaksaan. Sementara narkoba jenis ganja kering, obat-obatan, alat hisap, timbangan digital, plastik, pembungkus sabu, dan jamu. Dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan tiga buah tong atau drum yang telah disiapkan. Selain itu juga ikut dimusnahkan sejumlah pakaian dan telpon genggam dalam kasus narkoba dan kasus asusila. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari 44 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Itu juga ada barang bukti yang dimusnahkan tersebut narkotika golongan satu jenis sabu sebanyak 27 perkara dengan berat. 105,562 gram. Narkotika golongan satu jenis ganja sebanyak 6 perkara dengan berat 403,99 gram. Satu perkara obat-obatan terdiri dari berbagai jenis obat dan barang bukti lainnya. Sebanyak 13 perkara yang terdiri dari pakaian, plastik klip, celengan, kartu remi, dan beberapa buah telpon genggam. Menurut Kajari, pemusnahan yang dilakukan itu merupakan salah satu kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan selaku eksekutor. Barang bukti termasuk objek eksekusi sesuai pasal 270 KHP. Kajari juga mengatakan bahwa barang bukti narkoba yang dimusnahkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Kota Payakumbu, demi kelaporan Edward, TVRI Sumatera Barat.